Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswa semester 6 Prodi Akhwalusaksia Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan menentukan arah Qiblat yang mana alat yang dibutuhkan adalah kompas dan langsung saja yang akan dijelaskan oleh Safriyadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi masuk saja pada kesempatan kali ini kita akan menentukan arah Qiblat itu menggunakan kompas ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu Jadi pada kesempatan kali ini di kompas ini sudah langsung kita tertara kalau seandainya kita berada di kota manapun walaupun kita di kota Padang, Payukumbu atau Selatan sekalipun walaupun yang kayak Damas Raya sekalipun kita bisa menentukan arah Qiblatnya di mana karena di kompas yang sangat kompeten ini dan modern ini telah dijelaskan dengan sedikit detail tentunya di Padang itu wilayah arah Qiblatnya itu 294,7 sedangkan di Pulau Punjung 294,4 dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu mengenai arah Qiblat di kota Padang yaitu 294,7 itu langsung saja itu cara yang pertama kita sesuaiin arahnya di mana arah utara dan mana arah selatan itu di mana arah barat dan arah timurnya jadi kita sesuaiin arah barat kemana timur kemana selatan kemana jadi disini ada sebuah tali dengan tali ini kita menentukan di mana nanti ditaruh seperti yang kita telah baca di belakang tadi di panduan tadi kalau kota Padang itu Qiblatnya itu 294,7 jadi kita langsung saja menaruh talinya di 294,7 kita kira-kira aja koma tujuhnya di mana jadi kita luruskan tali ini jadilah arah tali ini lurusnya kemana ala Qiblat kita jadi seperti itu sebenarnya penentu arah Qiblat ini sangat simpel jadi jangan sampai kita biarkan solat kita lama-lama tidak mengarah dengan Qiblat yang benar usahakan kita solat ke arah Qiblat yang benar terima kasih mungkin hanya itu penjelasan dari kami AS semester 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah mungkin sekian dari kami dan terima kasih kepada warga kompleks perumahan Singgalang yang ikut berpartisipasi dalam menentukan yang menentukan arah Qiblat pada hari ini baiklah terima kasih akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati